Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Khairul Khairullah dari Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara Pertama-tama saya ingin menyampaikan kesan saya sehingga saya bisa yakin dan percaya terhadap Syed Muhammad Qasim InsyaAllah beliau adalah Al-Mahdih dan calon Imam Al-Mahdih Jadi saya ceritakan asal-muasal perjalanan hidup saya Saya dulu sekolah di Darul Da'wawal Irsad DDI Mangkosok, Sulawesi Selatan Sempat bertemu dengan Guru Tak K.H. Abdul Rahmat Ambo Dalek Yang dikenal sebagai wali, waliullah di Sulawesi Selatan Setelah saya lulus Kemudian saya merantau di Kalimantan Timur Tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara Saya menemukan satu kebimbangan Apa yang harus saya buat setelah saya lulus ini Akhirnya Datang dua rekan kami Ustaz Kasful dengan Ustaz Khudri Untuk mengajak bergabung dalam aktivis dakwah Tapi saya belum bisa menerima Belum bisa menerima langsung Karena saya melihat Maaf banyak sekarang yang aktivis dakwah Tapi itu hanya sambilan untuk Mencari keduniaan Maka saya belum lepas Hari ini saya minta mohon kepada Allah Minta petunjuk kepada Allah Ini kebimbangan hidup saya yang pertama Pada malam harinya Melalui mimpi saya Allah SWT mendatangkan Dua orang Tahu saya ini dua orang Tubuh mereka ini terbuat dari cahaya Seperti cahaya putih Fatah Morgana Berkilau-kilau Dua orang Kemudian mereka menyampaikan Kalau engkau mencintai Allah dan Rasulnya Maka ikutilah mereka Mulai dari saat itu Saya Berjuang dalam aktivis dakwah Alhamdulillah Allah menggunakan saya dalam dakwah ini Selama kurang lebih 20 tahun lalu Saat itu saya sudah keliling Alhamdulillah Keliling dari negeri Dari provinsi ke provinsi Dari gunung ke gunung dan sebagainya Kemudian Setelah meninggalnya Syekh Syekh Syekhul Akbar Syekh Abdul Wahab di Pakistan Ada kegoncangan dalam hati saya Seolah-olah Saya harus memenuhkan seseorang Yang saya tidak mengetahui seseorang itu siapa Yang jelas seseorang itu yang akan membimbing umat ini Yang mengajak umat ini Mengarahkan umat ini Untuk usul kepada Allah SWT Untuk mengislah umat ini Nah saya mulai berdoa kepada Allah Selama kurang lebih satu tahun Saya menunggu penanti Pada saat bulan Ramadan kemarin Tahun 2022 kemarin Hari ketiga Tiba-tiba pada malam harinya Saya langsung melihat Di Youtube ini Syed Muhammad Qasim Dan batin saya langsung mengatakan Inilah orang yang kau cari Saya mendengar dalam batin saya Inilah orang yang kau cari Kemudian saya mempelajari Dari video-video beliau Terutama Kang Diki Masya Allah Yang telah berjuang Pikir beliau Tenaga beliau Waktu beliau Untuk memperjuangkan ini Mensiarkan Pesan Nabi SAW Melalui mimpi dari Basahid Muhammad Qasim Saya tambah yakin Inilah orang yang saya cari Dan kamu Dalam batin saya Mengatakan Kamu harus segera bertemu dengan beliau Insya Allah Jadi sudah terjawab Petunjuk Allah Dalam hidup saya ini Yang pertama Didatangi dua orang cahaya Yang cahayanya berkilau-kilau Seperti patah Morgana Yang kemudian Petunjuk yang kedua ini Tentang Syed Muhammad Qasim Kemudian pesan-pesan saya Terutama kepada Seluruh Kau muslim Yang pertama Mintalah Petunjuk kepada Allah Kemudian Sebelum Memutuskan Pelajarilah Lebih dalam Analis Video-video berikut Mimpi-mimpi beliau Dipelajari dulu Insya Allah Anda akan Menemukan kebenaran Kemudian Pesan-pesan saya Terhadap para Muhibbin Khususnya para Muhibbin dan Umumnya para Helper Yang ada Yang pertama Marilah kita Sama-sama Jaga Keikhlasan Di dalam hati kita Betul-betul Kita ini Mengharap Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak mengharap Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Mengharap Hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya ridha Rasulullah Tidak mengharap Selain daripada Itu Karena yang Paling berat Sesuai Demi Bisa Menkosim itu Yang paling Bunda Bundalis Sekali Itu ialah Mengenai Kesyirikan Sirik Zohir Kita sudah Ketahui Bersama Tetapi Yang paling Berbahaya Itu Sirik Hobi Ketergantungan Kita Kepada Selain Allah Harapan Kita Selain Kepada Allah Bahwasannya Ada Ada Sesuatu Yang memberi Mampat Mudarat Yang memberikan Sesuatu Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Sirik Hobi Juga Ada Harapan Harapan Selain Daripada Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Jangan ada Harapan Harapan Kecuali Mengharap Hanya Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala